Intro Viewers di masa pandemik, banyak aktivitas atau hobi yang baru dilakukan oleh banyak orang, mulai dari bersepeda, masak, hingga berkebun. Kali ini kita akan melihat aktivitas sekelompok ibu-ibu yang berkebun. Yang unik berkebun dalam hal ini bukan bercocok tanam hias, namun berkebun sayur yang bisa bermanfaat untuk dimasak. Kita lihat yuk seperti apa kesibukannya. Hai viewers, kita sekarang ada di mini garden-nya, Ibu Fanny. Nah di masa pandemik ini banyak kawan-kawan kan terkegiatannya banyak, ada yang hobi planting, ada yang hobi baking, cooking. Nah ibu ini dia planting, jadi segala macam sayuran dia tanam di sini. Jadi gak usah ke pasar, yuk kita intip yuk! Ada apa aja? Maju! Hai, saya senang berkebun selama pandemi. Ini hasil kebun saya, ini sayur kol. Kalau gini udah 6 minggu. Oh 6 minggu, nanti panennya berapa lama? Dua bulan lebih, sampai pembentukan ya, sampai pembentukan. Ini udah mulai bentuk ini, udah mulai bentuk. Iya, udah mulai bentuk. Ih, ada cabai juga loh. Ada cabai juga, cabai rawit. Ini ada kacang ya? Ini pare, tapi belum berbuah ya. Kalau ini kangkung, terus ini kacang panjang. Ini viewers, biasanya kita lihat di supermarket, pasar udah jadi. Ini dia nih, kacang panjangnya. Ini hasilnya, terus ada pare, cabai hijau. Ini ada parenya, parenya di dalam tuh kelihatan ada satu. Eh, ada pare ini. Iya, bagus ya? Iya. Ini apa ya? Terus ini cabai. Ini cabai juga. Ini kita lagi semai, tanaman. Ini pohon apa ya? Pohon bayam. Oh, bayam merah. Dari semai sampai panen berapa lama ya? Satu bulan lebih kurang. Ini kenapa harus pakai ini ya? Ya, supaya dia satu hujan, terus kedua matahari. Lagi semai, nggak boleh terik matahari. Jadi viewers, ternyata ya, kita jangan cuma tanaman hias aja. Tanaman hias cuma dilihat. Tapi nih, kalau ini kan ada fungsinya. Jadi kalau kita, iya. Selain kita hobi, kita juga bisa gunain fungsinya. Betul. Ben, ini bedanya sama hasilnya nih ya, misalnya cabai. Cabainya sama nggak sama yang di supermarket ada beda atau sama atau gimana? Rasanya sama, cuma lebih puas kita tanam sendiri. Yang hasilnya organik ya? Organik. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita beli di pasar, di supermarket, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Ya, betul. Pupuknya, pupuknya organik atau kimia. Nah, kita kan sekarang mau hidup sehat ya, apalagi zaman pandemi gini. Ini pohon kecipir, Jen. Kecipir, udah ada buahnya belum? Oh, sering peti. Sering saya peti. Ini buahnya, lagi ada. Oh, ini dia nih, ada yang dupet kecil. Ini dia. Kecipir enak. Ini loh yang biasanya kita suka bikin lalap, dicah. Betul, pecel. Pecel harus. Ya, pecel. Ben, kok kamu nggak tanam-tanaman hias kan lebih bagus daripada sayur-sayuran begini? Saya cari yang gampang. Saya lebih senang kayak gini aja, berkepun. Tapi memang benar sih ya? Setiap hari bisa peti, hasilnya makan. Iya. Terus, saya punya ini loh teman-teman. Saya ada tambahan itu, daun yentho. Daun yentho ini manfaatnya untuk kanker. Jadi kalau orang kena kanker, minumlah ini. Bisa sembuh. Iya, ini. Caranya direbus? Direbus, pakai angco. Tunggu, angco, viewers mungkin belum tahu, angco itu red dead, kurma merah. Kalau Chinese-nya angco. Iya, setiap jam 3 sore kalau minum ini. Oh, ada jamnya juga ya? Iya, setiap. Ken, saya mau nanya nih ya, bagaimana caranya kamu dengan sabar bisa menanam benih ini dari kecil sampai menjadi besar dan sampai bisa dipangani. Kasih tipsnya dong. Kita beli benihnya dulu, habis itu ya dari bijinya kita semai. Setelah itu dia seminggu, kemudian dia nanti tumbuh, tumbuh, tumbuh. Terus berapa lama? Kalau cabai 4 bulan, kalau timun juga 3 bulan, lebih kurang bisa. Kalau kol yang jadi itu kol, lebih kurang juga 3 bulan. Oke, terima kasih Fanny atas tipsnya. Nah, viewers itulah dapat tips dari teman kita Fanny. Jadi kita mungkin di rumah, kita bisa ikutin. Nggak perlu lahan yang luas, kita bisa jadi dari polybag, kita tanam benih dengan kesabaran. Nanti kita akan tunggu hasil, pasti ada kepuasan ya. Betul. Oke, terima kasih viewers. Bye. Bye. Viewers, jika menyebut Korea Selatan, Anda pasti langsung mengidentikannya dengan musik K-pop dan drama Korea yang mengharu biru. Korea Selatan bukan hanya maju pesat di industri hiburan dengan menelurkan selebriti-selebriti papanatas yang mendunia, namun juga menelurkan trend fashion yang patut diperhitungkan. Trend fashion di Korea Selatan dikenal dengan gaya yang ekspresif dan merefleksikan kehidupan yang individual. Berikut transformasi fashion di Korea Selatan dari masa ke masa. Pakaian tradisional Korea Di era tahun ini, di Korea Selatan masih menggunakan hanbok, pakaian tradisional Korea. Pakaian ini telah digunakan di area kerajaan kuno. Sejak dulu orang Korea belajar menggunakan berbagai jenis kain, seperti rami, katun, dan sutra yang diaplikasikan sebagai baju sehari-hari yang dikenakan. Tentu gayanya tak cuma menarik, tetapi juga dapat melindungi tubuh mereka dari berbagai musim. Pada masa ini, pemakaian hanbok sempat dilarang, karena saat ini Jepang berkuasa di tahun 1910. Pada masa inilah gaya fashion Jepang masuk mempengaruhi rakyat Korea Selatan, di mana gaya fashion Jepang dipengaruhi oleh budaya barat. Era 1950 sampai 1960, desainer fashion di negeri Ginseng mulai bermunculan. Fashion show pertama di Korea Selatan berlangsung tahun 1956 di Bando Hotel. Desainer pertama saat itu bernama Norano, yang dinobatkan sebagai salah satu penemu fashion di Korea. Era 1960 sampai 1970. Di era ini, miniskirt berkembang di Korea Selatan. Trend ini dipopulerkan oleh penyanyi terkenal pada era itu, Yoon Bok-hee. Di masa ini, produk kosmetik juga mulai berkembang, dan kaum perempuan di Korea mulai berani memakai makeup. Era 1970 sampai 1980. Di era ini, fashion di Korea semakin berkembang, diantaranya dengan tren celana bell bottom dengan paduan anting-anting dan kacamata besar. Era 1980 sampai 1990. Fashion Korea berubah mengarah menjadi lebih punk dan hip-hop. Dengan paduan rantai serta celana baggy, para perempuan lebih berani memakai makeup dengan warna cerah. Era 1990-an. Pada tahun itu, tren kebarat-baratan mengikuti gaya para grup band yang saat itu sedang booming, seperti Nirvana, Oasis, dan sempat menggembarkan dunia. Style yang hampir mirip seperti gaya punk yang tidak begitu radikal ini, identik dengan rambut yang berbentuk gondrong dan berantakan. Perpaduan antara celana jeans, kaos, dan kemeja bermotif kotak-kotak. Era 2000 hingga kini. Seiring dengan berkembangnya Korean Wave, banyak brand internasional masuk ke Korea Selatan dan memilih selebriti ternama Korea Selatan menjadi brand ambasadurnya. Gaya fashion yang terkenal di Korea hingga saat ini ialah Korean Street Style. Viewers, kalau tadi kita sudah melihat perjalanan industri fashion di Korea Selatan, sekarang kita akan melihat beberapa artis Korea Selatan yang mempunyai penampilan keren dan modis. Kira-kira ada nggak sih yang menjadi idola viewers? Jessica dan Crystal Jung Di balik kekompakan mereka, Jessica dan Crystal masing-masing memiliki personal style berbeda yang membuat mereka saling menonjol dalam hal fashion. Jessica terkenal dengan gayanya yang chic dan feminine, sementara Crystal punya gaya fashion edgy dan casual. Viewers, tepatnya di bulan 16 Agustus 2014, Jessica memutuskan untuk berkecimpung di dunia bisnis dan merilis brand fashion besutannya dengan label Blank and Eclair. Bae Suzy Bae Suzy merupakan salah satu selebriti papanatas di Korea Selatan dengan bayaran tertinggi yang selalu berpenampilan keren di tiap kesempatan. Tak heran artis Korea yang memulai karirnya sebagai idol K-pop di girl group Miss A ini juga kerap menghiasi berbagai majalah dan menjadi brand ambassador produk-produk ternama seperti Dior, Fendi dan sebagainya. Ia mempunyai style atau gaya fashion yang simple, namun tetap membuatnya terlihat cantik. V-BTS Pria mengemaskan dengan nama asli Kim Tae-yung ini selalu tampil stylish saat di atas panggung maupun dalam beraktifitas sehari-hari. Tak heran ia memiliki banyak penggemar yang begitu menyidolakannya. Gaya dan parasnya yang androgini mampu bereksperimen dengan busana apapun. ARMY, sebutan penggemar BTS, pasti mengenal betul evolusi gaya berpakaian V di setiap momennya. cowok satu ini juga ahli dalam memadukan beberapa jenis fashion. Ya bahkan kerap dijuluki Gucci men, karena cowok asal Degu tersebut beberapa kali tertangkap kamera tengah menggunakan barang-barang keluaran brand Gucci. Viewers, tas legendaris keluaran brand Christian Dior yang diberi label Lady Dior bulan September lalu berusia 25 tahun. Tas tangan ikonis dari brand Perancis ini lahir pada tahun 1995 dan mulai dikenal publik dunia karena sering menghiasi penampilan sehari-hari dari Diana, Princess of Wales. Dari sinilah nama Lady Dior yang harmonis dengan Lady Diana berasal. Beliau sendiri merestui penamaan tas ini pada kala itu. Tas Lady Dior pertama yang dimiliki putri Diana merupakan pemberian dari mantan ibu negara Perancis Bernadette Chirac saat mereka berkunjung ke pameran Chistan di Grand Palais, Paris. Selang beberapa pekan, tepatnya di bulan November 1995, putri Diana kembali terlihat mengenakan tas tersebut saat kunjungan ke Birmingham. Dia di foto tengah menjinjing tas tersebut seraya menggendong seorang anak. Mulai dari momen itulah tas Lady Dior mulai mendapat perhatian global. Tak berhenti sampai di situ saat mengunjungi Argentina beberapa pekan setelahnya, ia kembali terlihat memakai tas tersebut saat turun dari pesawat kunjungan resmi. Tas yang dikenal dari bentuk geometris, jahitan mengelilingi permukaan kulit tas, dan emblem metalik ini tak ayal menjadi favorit Lady Diana. Ia bahkan dikabarkan selalu memesan setiap versi Lady Dior yang diproduksi oleh rumah mode asal Perancis ini. Popularitas Lady Dior sebagai ikon royal juga menyebar ke kalangan selebriti. Beberapa dari mereka resmi menjadi The Face of Lady Dior. Mulai dari Carla Bruni di tahun 1996, Diane Kruger, Monica Bellucci, hingga kini Marion Cotia. Mereka semua dipotret oleh fotografer fashion kenamaan Peter Lindbergh. Dior menghormati kreasi aksesoris ikonis ini dengan berbagai cara, termasuk dengan pameran dan proyek seni. Pameran Lady Dior as seen by dan proyek Dior Lady Art telah mengundang banyak seniman untuk menginterpretasi ulang tas yang menjadi simbol keanggunan Lady Diana ini. Dior. 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 Terima kasih.